Halo apa kabar jumpa lagi di channel Yayan Herianto kali ini kita akan unboxing sebuah paket paketnya apa kita lihat dulu Oke kita langsung buka aja ini paketnya bentuknya seperti ini ya dibungkus dengan amplop coklat kita langsung buka aja amplopnya seperti apa nangis di step plus kita akan lihat untuk Oke di dalamnya ternyata ada babelrop babelrop warna hitam nah ini ada SD card Oke ini SD card ini 64 GB kalau kalian bisa lihat GB speednya 100 mbps tapi kita cek nanti Nah terus apa lagi disini sini ada keterangannya ada tulisan-tulisan nanti kita coba tes ya kita tes micro SD ini Apakah benar bisa speednya 100 MB per second dan saiznya 64 GB Oke lanjut lagi videonya nah ini memory card nya kita sudah ada sebuah handphone nanti kita akan cek kecepatan dari SD card yang kita beli ini Oke nah langkah pertama adalah kita masukkan dulu SD kartunya ke handphone Oke ini sudah dibuka sekarang kita tinggal tusuk bagian sini nah di bagian sini kita tusuk sub sudah keluar lalu ini sebenarnya sudah ada SD card nya SD card lama tapi saya mau pisah buka kan saja kita ganti dengan SD card yang baru nah ini dia kita langsung buka saja kita gunting Oke kita coba buka sekarang bentuknya seperti apa hai 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 maaf ada suara ayam 2000 years later Oke ini sudah terbuka nah kita coba masukkan disini bentuknya 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 seperti ini oke nah sudah masuk sekarang kita masukkan ke handphonenya ini dia handphonenya ini sudah masukin dulu pinnya ya ini sudah masuk nah untuk ngecek speed dari harus dari SD card yang kita sudah beli caranya adalah gampang kita masuk ke aplikasi Google Play sini ada aplikasi Google Play sini ada aplikasi namanya A1 SD Bench Nah kita langsung install saja kita langsung install oke sudah di install kita langsung open nah oke disini ada pilihan benchmark result dan about pastikan kalian berada di posisi benchmark nah di posisi benchmark ini ada SD card ada SD card ada internal memory ada RAM nah kalau saya lihat disini kapasitasnya itu eh mana ya sini kapasitasnya 64 GB jadi kemungkinan yang benar itu yang ini nah ini ada tulisan tab to benchmark kita coba langsung tab oke ini lagi di benchmark oke ini lagi di benchmark saya akan taruh disini saya dekatkan kameranya biar kalian bisa melihat ini adalah proses benchmark ini adalah proses benchmark jadi memory card yang kita sudah beli tadi akan di benchmark oleh aplikasi ini dan nanti akan ketahuan hasilnya oh ini ini hasilnya nih readnya itu kalau kalian bisa lihat ya nah ini oke readnya itu 68,54 MB per second write nya itu 20,10 MB per second oke jadi ini untuk ngetes SD card kalian ya speed read dan write nya kalian bisa menggunakan aplikasi ini dan kalian bisa tes SD card yang sudah kalian beli oke kita jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk subscribe di like videonya di share ke media sosial kalian dan jangan lupa untuk kirim komentar kalau kalian punya pertanyaan tentang SD card baik terima kasih wassalam selamat menikmati